Terus menjalankan kehidupan lah, bekerja keras dan segala macam, saya melihat ternyata masih banyak sekali orang yang lebih susah dari saya Saya bilang sama dia mau sampai STK, tiba-tiba tidak, tidak, tidak Hidup dia tuh ya, serah dia mau yang lain aku bilang Halanya tuh aku tuh gak susah loh ngurusin aku sama Rian, makannya Kemarin aja saya lagi kampanye juga, saya datang ke mereka, saya bilang kampanye lagi Sebelumnya kan ada semua, mereka yang doain, mereka kasih saya kekuatan sesulit apapun yang ada di hadapan saya Saya tuh jujur ya udah malu berdoanya Allah kasih saya jodoh gitu, kok malu? Apa ya Allah tuh udah kasih semua gitu, apa ya Allah kasih saya mudah ngurus anak Alhamdulillah Allah mudahkan Saya dikasih rezeki Allah mudahkan, saya dikasih hidup Allah mudahkan, masa mau minta lagi Deep Talk with Ruben Dia bisa terus amanah ya, menjalankan tugasnya sebagai anggota dewan Dan sekarang ini di bulan ramadhan ya, dia juga tetep kerja juga, jadi ibu juga Tete! Makasih banget locur udah hadir kesini Sama-sama apa sih yang gak buat Ruben? Salah! Kemarin gak sempet nanya di Whatsapp, memang pengen sengajanya indep gini Ini nyalonnya lagi Ya Ya Dan terus terpilih lagi Alhamdulillah Nah, ini apa sih yang orang pikir gini? Karena menurutku gini ya, seorang desirat nasari ya udah bukan harus menyalankan lagi Aku rasa udah pasti banyak suaranya kalo dia menjalankan menjadi gubernur Ya, atau ke yang lainnya Insyaallah Pertimbangan saya sebetulnya sih kalo menjadi pemimpin itu Tentu kita punya tanggung jawab, tidak hanya di urusan dunia Tapi di urusan akhirat juga kan Saya sih selalu dicontohkan sama ibu saya Kalo ada satu orang yang gak makan, itu tanggung jawab kamu Jadi kalo kamu memang sudah siap untuk mengambil tanggung jawab itu Dunia akhirat jalan Kalo belum siap, jangan Karena nanti kamu berat di urusan akhirat Gitu sih sebetulnya Sekarang ini kan saya sebagai pimpinan struktur partai lah di tingkat jawab Itu saja saya menilai bahwa diri saya tuh Wah, ini kalo kepala nih bisa dikotak-kotakin itu kotaknya lebih daripada 12 Wah, yang kecil-kecil banyak gitu kan Yang saya takutkan sebetulnya Yang saya takutkan urusan di akhiratnya sebetulnya Itu yang membuat saya masih berpikir panjang Tapi kalo dipikirkan urusan akhiratnya itu yang membuat saya masih banyak mempertimbangkan Terlebih kalo misalnya kita sudah maju sebagai eksekutif Udah tidak ada lagi ranah waktu yang banyak untuk urusan keluarga Pasti mikirnya orang duluan baru keluarga Nah Nashoa tuh rada Masih jealous Mungkin karena kita hidup berdua kali ya Iya Itu makanya ya Kayaknya kalo Nashoa It's okay bun kalo saya nanya aku ada ayah aku oke Mungkin ya Tapi kan sebenernya ayahnya ada Ayahnya ada Tapi memang kayaknya waktu sama bundanya menurut dia Ya itu jauh lebih penting kan Betul, apalagi sih kita hidup kan Pasti kan dia mau Udah punya keluarga yang Alhamdulillah Tuhan berkahi Tuhan mudahkan urusan-urusan kita gitu Ya happiness itu kan kita harus selalu mencoba untuk membuat Menciptakan bersama keluarga Saling menghargai itu ada Apalagi coba yang di cari Ya gak ada lagi Ya kan cuma tiga hidup damai Tuhan Ridho Tuhan Sayang Udah selamat dunia herat Bahagia deh udah ya Selesai Banyak tanggapan tentang partai PAN Partai Artis nih kota masyarakat PAN, Partai Asi Nasional Padahal sebelum itu Ya memang Desi Rantasari udah disitu duluan Kan baru sekarang ini kan ramai banget ya Tiba-tiba karena viral Keliatan lebih viral tuh gara-gara lagu itu ya Ya bener PAN, PAN Anak kecil sampe nyanyi Iya lah semuanya Bener Itu Ciplan Eko Patria Itu Eko Patria awalnya Ya kan ya mas Eko Bisa sih Puri ngarang ya Akhirnya kedengeran langsung loh PUR bisa banget deh lo Terus akhirnya Ya menyenangkan sih sesungguhnya Kalau orang berpikir bahwa PAN itu banyak banget artisnya Mungkin dari 2013 itu kan Memang disana ada Dede Yusuf Ada Eko Ada Primoz Terus saya direkrut juga Padahal mau direkrut Terus ada Ruki Alam Shafpoy semua lebih banyak disana Karena mungkin Kalau kita sudah punya Saudara Sudah punya teman Satu profesi disana Kita mau masuk ke dunia baru Atau hutan belantara baru itu kan Lebih comfortable Daripada kita bener-bener yang sendirian PAN nggak tahu siapa-siapa Ya PAN ini adalah rumah yang memang Kepemimpinannya itu egaliter gitu Siapapun boleh berbicara Tanpa memandang profesinya Tanpa memandang backgroundnya Tanpa memandang siapa dirimu Agama dan segala macam gitu Jadi siapapun boleh bersuara Itu mungkin yang membuat kita ini Artis-artis juga merasa cukup nyaman Ada disitu gitu Jadi nggak ada yang Senior banget Sama yang junior banget lah Lu anak baru mau ngapain sih Tapi itu nggak terlalu seperti itu gitu Kalau di PAN itu Selama kamu yang muda Yang baru ini juga bisa Menunjukkan kinerja Dan kebaikan Bisa kasih atribusi ya Ya Dihargai gitu Oke Jadi mohon maaf ya Kalau saya nggak ada yang mau Muji rumah saya sendiri Karena sebelumnya Saya juga pernah di Mau di rekrut oleh partai-partai lain Tapi kan balik lagi Pasti Kayak kita tuh jodoh Kayak kita nyari rumah Jodoh-jodohan kan Nah jadi ketika Masuk ke rumahnya PAN ini Saya merasa bahwa Hati saya bilang Oke ini rumah saya gitu Banyak yang Bilang nih ya Ketika kita bilang Shooting sama Desirat Nasari Ini salah satu testimoni orang itu adalah Suaranya Desirat Nasari adalah Suaranya rakyat Masya Allah Pernah nggak Ketika lu lagi Kalau lagi ke masyarakat Sosialisasi Sosialisasi gitu ya Ada nggak Cerita dari Dari cerita mereka yang buat Sampai rumah Atau iang-iang tentang kehidupan mereka Menurut saya yang terpenting Bahwa saya suka Menilai bahwa Saya ini diberikan Ujian hidup sendiri gitu ya Terus Menjalankan Kehidupan lah Bekerja keras Dan segala macam sekolah Saya melihat ternyata Masih banyak sekali orang Yang lebih susah dari saya Entah itu susah Nyokolahin anaknya Kan para Para single parent lah Para janda lah Disana gitu ya Bahwa mereka Kerjanya lebih Susah dibandingkan saya Terus kemudian Ujiannya lebih berat Semangat dari saya yang diberikan Dalam kehidupan mereka Itu yang membuat saya selalu berpikir Bahwa kalau saya lagi sedih Atau saya lagi capek Alah Gak seberapa Orang masih tidak susah Jadi saya lebih cepat Bersemangat Dan bersyukur Alhamdulillah Saya nggak sesusah mereka Yang mereka mau bayar sekolah Anak aja dicicil Atau mungkin Mesti ngejual apa Gak bisa makan Gak bisa beli beras Karena harus bayar Atau anaknya banyak Lalu kemudian Harus milih Siapa duluan yang sekolah Yang lain berhenti dulu Harus jadi kulit cuci Macem-macem deh Gitu Jadi menurut saya Masyarakat itu Lebih saya kenali Ketika saya menjadi seorang Anggota DPR Dibandingkan ketika saya Sedang menjadi seorang aktif Jadi saya sangat bersyukur sekali Bahwa Sosialisasi yang masif Turun ke masyarakat Bahkan tidak hanya di Kabupaten kota ya Tapi di seluruh Indonesia Itu membuat saya Melek gitu Melek kehidupan orang Menjadi lebih harus Banyak bersyukur Atas apa yang Tuhan Berikan kepada saya Saat ini Nah ini yang justru sebenernya Masyarakat kepengennya Kan ada seorang dewan Yang mewakili sesuara mereka Gitu ya Dan itu Ya kembali Ini berarti ketiga kali ya Alhamdulillah Wuuuh Luar biasa loh ya Seorang Desiret Nesari ini Kalau saya Dari kacamata Dari presenter Ya yang jauh Masih banyak belajar Tapi Desiret Nesari ini Saya bilang termasuk orang yang Selalu berhasil Apapun yang dia kerjakan Masya Allah Alhamdulillah Senetron udah Acting udah mau ngomong lagi deh ya Film udah Orang belum pada main di sawah Sawah-sawahan Makabayan lu udah main duluan Semuanya ya Terus Nyanyi Ya Bahkan sampai sekarang Lagu lu sampai sekarang Kalau ngeliat orang kawinan Pasti tenda biru loh Alhamdulillah Itu susah loh Kalau kita maksudnya Top of mind ya Dan lagu kawinan tuh Sedih-sedih pasti Tenda biru Orang ke tempat karaoke Itu udah pasti lagu Tenda biru tuh pasti ada Listnya Jadi anggota dewan juga berhasil gitu Pernah gak sih Ada orang yang ngomong Nama lu Atau lu suatu kedepan nanti Lu akan terus bagus Lu adalah keberuntungan Biasanya suka ada gitu tuh Pernah gak Ada yang ngasih tau gitu Jadi dulu itu Almarhum nenek saya Pernah bercerita Sama keluarga lah Waktu saya kecil itu Dia tuh Ada tetangganya dia Sahabatnya dia itu Mimpi ibu Katanya saya tuh Ke rumahnya Ibunya Desi Katanya Terus itu kan aku lahir gitu Cenah Itu mah ya cerita Tapi kalau kita mau berbicara sih Menurut saya Apapun yang terjadi Dalam kehidupan saya saat ini Tentu adalah Berkah dari Tuhan Allah mudahkan semua Kunci paling utama Kita sebagai manusia Harus berikhtiarnya Atau berusahanya Adalah satu Setiap kali ada kesempatan Digunakan untuk belajar Dimanfaatkan semaksimal mungkin Kita nunjukin potensi kita Kemampuan kita Sehingga orang bisa menghargai hal itu Menurut saya itu yang paling utama ya Komitmen disiplin Dan kita juga mau konsisten Untuk melakukan Apapun yang Ditugaskan kepada kita Dan kita manfaatkan Waktu sebaik-baiknya Untuk terus belajar Kayak hari ini saya datang kesini Ketemu sama dirimu Itu juga belajar Bagaimana dirimu berpikir Bagaimana dirimu mengelola Semua pegawainmu Itu juga satu Ilmu yang belum tentu Saya dapat Kalau saya tidak ketemu dengan dirimu Jadi semua tempat Atau semuanya dilakukan Ya semuanya masih Belajar Agri Nah itu yang Sebenarnya ini yang artinya Semakin tinggi pohon Semakin menunduk ya Kalau ngomong sama Desiretasari itu Isi tau gak Masya Allah Isi itu kalau orang komen Isinya Daging katanya Daging Ini obrolan daging semua nih ya Yang kemarin kita Yang Diptock yang lalu ya Isinya Daging Semua katanya gitu Ya itu yang aku bilang Sebenarnya Seorang Desiretasari ini Sangat amat dirindukan Dan dinantikan Masih mungkin gak Seorang Desiretasari itu Mungkin main film lagi Kemarin ada tawaran Alhamdulillah Cuman kan balik lagi Kalau ceritanya gak Pas kan sekarang juga Naso suka Mulai komen ya Udah lah Bu ini apa sih Udah deh gak usah Nanti menarik jadi gini Nanti orang gini gini gitu Jadi Sebetulnya Semakin tua itu Semakin kita Banyak mempertimbangkan Hal dampak baik Buat kita Buat keluarga Buat orang lain Gak hanya sekedar Ada tawaran Kita bisa dapet duit Ada tawaran Kita bisa punya kelihatan Gak cuma sekedar itu Ya seneng lah Ya pasti gak seneng dapet duit gitu kan Tapi Semakin tua tuh Semakin berpikir Mampu gak ya Jangan sampai juga nanti kita kerja Terus Kelelahan Capek Setelah ya Sekarang kan Gak bisa Gitu kan udah tua Walaupun mungkin Semakin sedikit Kesempatannya semakin spesifik Tapi bagaimana Kita tetap Menempatkan diri kita Performa diri kita itu Yang maksimal And We still within the market Itu yang harus kita maintain Ada masanya lah Saya gak mungkin populer Terus sampai saya mati Semua orang Manggir sih Insya Allah Enggak lah Menurut saya sih Karena orang itu Ada masak-masaknya Ya kita harus Embrace itu Harus merangkul Masaknya kita itu dulu Mungkin aku udah gak tidur Seminggu bisa berapa Produksi Ya sekarang kalau slow done Ya diterima juga Tapi bagaimana caranya Walaupun slow done We still within the market Itu ya Jadi gak terlalu ngoyoh Secara berkarir Ya jadi udah Oke lah Ya dan harus bisa menerima Itu situasi ya Karena memang Secara pergantian Itu juga pasti ada Pastilah siklus alami Kan itu Besok-besok dirimu Pasti digantikan anakmu Pasti Ya ada loh Sebenernya ada orang yang gak terima ya Dan akhirnya dia Melakukan sesuatu Untuk sebuah sensasi Karena demi Ya popularitasnya Intinya kan gak boleh turun ya Kadang-kadang kalau Aku ini interview ya Tanpa menyebutkan nama Kenapa sih Tapi sepi banget Gue kalau kayak gini baru rame Oh my god Bingung kan Karena akhirnya Ya itu kan pilihan Sebenernya Ketika orang memilih Ya gue nyaman dengan sensasi Akhirnya dia terus lanjutkan itu kan Iya Tapi ketika kita Gue gak nyaman dengan satu sensasi Ya karena Itu bumerang buat gue Betul Itu pilihan sebenernya Kita gak bisa melarang Orang Lu gak boleh gitu Karena itu pilihan hidup mereka Menurut saya at the end Tujuan hidup kita itu untuk apa Karena ada masa-masanya Kita happy-happy Ya Ada-ada Mungkin karena saya udah tua kali ya Beb Jadi saya merasa Dan menilai Sudah saatnya saya membenahi diri Dan semakin Lebih banyak porsi Untuk mempersiapkan kehidupan saya Di akhirat nanti Itu menjadi Fokus utama saya Jadi Saya udah bilang sama Naswa Ayo cepat Sekolah S1 selesai Lanjut S2 Terus itu Mandiri Ya karena mamanya sampai S3 ya Yes Mamanya sampai S3 ya Terus aku bilang Saya bilang sama dia Mau sampai S3 Terus aku bilang Oh no 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 Bunda aja Naswa gak mau katanya gitu Nah itu aja kan Menurut saya Ya udah Dia udah dikasih porsi juga oleh Allah Itu tugasnya dia Sampai Ya udah nah yang penting Mandiri maksimal Karena setelah ini Bunda udah mau slow down Kenapa sih Desirena Sari Gak ada yang dicari lagi Tinggal cari suami sebenernya Ya Allah Allah Kalau dicari-cari Katanya Takat hari Bunda dikejar Jelah Gak mungkin gak ada Pasti ada ya Tapi udah GPR duluan Orang ngeliat Desirena Sari ya Cantik didi ya Seleha didi ya Uang juga udah cukup Tabungnya udah cukup Amin Jadi intinya adalah Kalau Desirena Sari nih ya Aku umumin sekali lagi Intinya adalah imannya yang kuat Ya kan Agamanya harus kuat Udah gitu doang Jadi kalau ada yang tiba-tiba jalan Terus mundur Wah berarti itu agamanya gak bagus tuh ya Bener Berarti dia gak yakin sama Tuhan Ya kan? Iya Sama Tuhan yang gak yakin Apalagi yang pasangan ya Tuh dia Ini aku pertanyaan lagi Kenapa Desirena Sari itu gak mau operasi? Ini jujur ya Giginya Orang lain udah padanya pasti padanya Semua artis-artis sekarang giginya nih ya Ampe putih banget ya Terus juga hidungnya udah pada berubah Dagunya berubah Udah ampe botok udah ampe gini nih mukanya ya Ampe pokoknya Pokoknya mau pagi siang malam kayak gimana gitu ya Nah tapi Desirena Sari ini Kalau aku bilang ya Dia alami aja udah gitu ya Aku to the point loh Ya maksudnya Giginya gak ada yang thinner Aku gimana ya Gue gak ngerti kan itu namanya ya Tapi ini kan testimoni yang Saya sering bertemu dengan banyak orang gitu Yang tiba-tiba Apa yang lu yang berubah? Gue pasang gigi Oh ya oke Apa ya yang berubah? Ini aku naikin dikit gitu kan Nah ini Kenapa seorang Desirena Sari ini Gue gak pernah ngeliat ada yang berubah dari wajahnya dia Dan akhirnya netizen bilang Ini adalah artis yang cantiknya alami Masya Allah Iya dong Karena mereka menganggap kan Kan masih mengenai operasi itu kan orang masih kontroversi kan Ya Nah Desirena Sari ini Kenapa? Saya diajar oleh ibu saya Nenek saya Karena ayah saya kan udah lama meninggal ya Jadi selalu paling utama adalah Terima apapun yang dikasih oleh Tuhan Yang paling utama Kan itu syukur yang paling baik Kalau gak terima Berarti kamu kufur Berarti kalau kufur nanti azab yang datang dalam hidupmu Kurang lebih kayak gitu Jadi prinsip itu yang selalu saya dengar dan harus dijalankan Jadi katanya Kalau Allah kasih ilmu kepada seorang dokter Berahli bedah kecantikan Untuk memperbaiki wajah orang itu yang rusak Kecelakaan Memang terlahirnya seperti itu Misalnya ya Jadi ya itu ilmunya untuk itu Bukan untuk orang yang wajahnya sudah oke Di samping itu Pasti kalau buatan manusia itu Akan menghadirkan Anggaran untuk maintenance Dalam jangka waktu yang panjang Jadi terus Kalau bikinan Tuhan itu kan Katanya gak akan repot Padanya Buru matanya copot Tunggu lagi Tapi kalau misalnya kita Dipanem lah di apa Pasti harus Persekian bulan Atau persekian minggu Harus dibenerin Pasang lagi dibenerin Siapa pernah tuh ngeliat tuh ya Ya Allah di videonya Takut banget ya itu Sampai serika-serika gitu ya Nah itu saya agak takut gitu Dan di samping itu memang Orang tua saya lumayan garis keras lah ya Gitu kalau ngomongin soal agama Haram itu Nanti kalau begitu Sampai kamu dikubur Malah ikat suruh kamu pulang lagi Karena Tuhan gak ciptain itu Suruh nyari Itu yang dibuang Zaman dulu ngomongnya gitu ya Jadi ya sudah Ada wrinkle disana-sini Yaudah diterima aja gitu Bahwa ini adalah bagian daripada Proses kehidupan Sekarang udah ubanan Daripada dipikirin Gonta ganti Mondar mandir Nyari-nyari Begitu ntar Udah diukur lah sama Tuhan Nih kalau gak di roba Nanti keriputnya Akan jatohnya segini Kan udah gitu ya Tuhan pasti udah diukur dong Tuhan yang menciptakan yang sempurna gitu kan Nah kalau kita roba Misalnya ini Bikin tulangnya gitu Misalnya Terus tiba-tiba nanti Pas lagi keriput Udah tua 70 tahun Kok jadinya menyong-menyongnya gak jelas gitu Kurang lagi Masa operasi Iya kalau punya duit Kalau kagak punya duit Iya Kalau gak jadi komplikasi Nah udah deh repot Ya gak ada aja Jadi deg-degan ya Kok udah deg-degan kehidupan Deg-degan operasi juga kan Oh gitu Udah lagi maham Pakai sekolah anak Wah gila Pakai sekolah orang lain Pakai sekolah anak yang lain Banyak yang gak Beri beras mahal Hehehe Emang berasnya di seratus tadi masih beras gak sih? Berlian gak sih lo? Masya Allah Tapi gini Kalau ngomongin tentang Apa? Nazwa nih ya Nazwa ada gak sih? Kalau kalian lagi in-depth berdua ngobrol gitu Yang dia masih merindukan Untuk bundanya ini ada yang ngedampingin gitu Dia lebih senang saya sendiri sebenarnya Oh ya? I see true nah Hahaha Anak itu langsung ngomong Keputusan pasti yang kita setting ini ada Nazwa juga disana loh Terus Karena buat dia itu ada seseorang yang baru dalam hidup saya itu kan dia pasti harus beradaptasi Karena kita kan pasti hidup bareng Gak mungkin kan Walaupun nanti Tuhan takdirkan dia akan punya keluarga sendiri Tapi paling tidak pasti dia akan cicat Mungkin ada pada saat saya tidak nyaman dengan pasangan saya itu pasti dia akan terdampak Misalnya kayak gitu-gitu sebenarnya yang bikin dia tuh Aduh ribet banget deh Mungkin kalau lagi bete sama dia Mungkin kalau lagi bete sama dia Mungkin nanti nafek sama dia gitu-gitu Kemarin sempat ada yang deket sama saya Terus tiba-tiba Nggak, kayaknya gak deh Terus dia langsung bilang Alhamdulillah We're free Ngomongnya gitu Ngomongnya gitu Ngomongnya gitu Mungkin enak banget kita kemana-mana Setiap dua Gitu kan Setelah kayak Udah kemana juga izin izin Gitu-gitu kan Ya udah penuh kebebasan gitu dia Ya tuh juga nih mungkin karena sampai detik ini dia juga masih sendiri Jadi dia ngerasanya kalau emaknya ada berdua dia sendiri gak lucu juga gitu kali kan Jadi ya sudah lah Saya juga gak terlalu ngoyo di umur saya 50 tahun ini Dikasih Allah ada Alhamdulillah Gak dikasih juga ya Alhamdulillah Udah dipersinilah Kalau lu 50 tahun masih begini nih Ya Berarti berkarya tuh dari umur? 15 Sadis Itu Olga sepatu roda? Enggak, gak disampul Oh gak disampul dulu Olga itu saya SMA kelas 1 Itu 15 tahun tuh 15 tahun pulang sekolah boleh syuting gitu Iya Pokoknya perjanjiannya tuh selesai sekolah baru boleh syuting Gak boleh bolos Akhirnya ya mau gak mau Burr cepet dong gitu Iya kemana-mana antar jemput Ya akhirnya syuting sampai pagi kan Terus tidur di jalan Pagi sekolah Pagi sekolah Pagi sekolah sampai jam 2 itu baru lanjut syuting Dulu kan kalau Sukabumi Bogor mah Nyampe setengah jam Udah belum seheboh kayak sekarang Macet dimana-mana Jadi masih keburu Sukabumi Bogor Sukabumi Jakarta Naik mobil umum loh Aku naik bus Oh iya Masih bisa Ke Jakarta itu satu setengah jam Tollnya masih bagusnya Jagorawitnya masih lengang Saudara Belum macet Masih 2 jalur Sekarang 4 jalur aja Ya berarti secara gak langsung ya Nah cuma lebih nyaman bundanya sendiri Karena kan mungkin Dia punya rasa ketakutan itu kan pasti Ya Bagaimana biasanya dapet fool Tiba-tiba harus berbagi Ya kan Itu pasti yang diragukan Setiap orang ketika dia harus berbagi Dan dia pernah bilang Aduh siblingnya jangan kebanyakan ya bun Maksudnya kalau aku ketemu dengan seseorang Itu berarti jangan kebanyakan anaknya Dia bilang gini Haa prinsip Apalagi kalau yang kecil-kecil Kalau mau carinya yang gede deh Jadi anak saya tinggal ngobrol Banyak persyaratan sebenarnya dari dia deh Bukan dari saya Ya siapa tau Persyaratannya itu adalah doanya dia juga kan Oh iya benar-benar Itu yang biasa Bundanya itu ada pendamping Nah di bulan puasa yang kayak gini nih Ada gak Makanan-makanan yang wajib Nazwa itu harus ada? Dia itu penyuka daging Jadi semua jenis daging harus ada Mau semur kek Mau apa kek gitu Pokoknya daging Tapi dia paling suka yang di grill Karena gampang banget kan Dia suka pasta Dia tuh gak Makanan Sunda tidak terlalu yang Saya tuh Sunda banget Kalau dia tuh Enggak Mungkin karena Setengah ada dari bapaknya kali Jadi gak yang Sunda banget Ikan asin aja Dia kagak suka Cuma dipilih ikan asin Bunda kenapa ya kalau ikan asin itu asin Namanya ikan asin Aku bilang Ya tapi Nazwa sukanya ikan asin ya Jadi dia sukanya terimedan doang Karena katanya gak terlalu asin Oh Aku bilang oh my god Makin asin Makin bau kan makin mantep ya Pak Andi Kan? Aku bilang gitu Terus dia tuh enggak ah gitu Terus lalab-lalaban dia Cuma yang ijo-ijo aja Pake itunya juga Apa namanya sambalnya Sambal tomat Dia itu penyuka Jadi dirumah yang harus selalu ada itu Tahu Tempe Itu ada Sama sayur ijo Kalau sayur ijo itu apa aja ya Jenis sayur ijo Itu pasti kita akan direbus Udah kita makan Bisa begitu doang sama sambal Selesai Kalau Nazwa pasti harus ada daging yang di grill lah gitu ya Terus dia sukanya Maklum karena dia mahasiswa Jadi penyuka pecel lele Jadi si Khol goreng itu harus ada Selalu ngkhol itu ada Biasanya kan kalau kita sayurnya kertus-kertus anak tuh ya Kalau ini gak lebih digoreng ya Gak harus digoreng Kalau aku yang kertus-kertus Aku mentahan Karena mungkin orang kampung ya dari zaman dulu Udah dikasihnya Dulu kebiasa Jadi kalau lagi Ramadan Yang selalu ada itu sayur bening Kita orang-orang yang bangun sahur tapi tidak makan berat di waktu sahur Jadi kalau makan itu biasanya sayur bening aja Supaya gak haus Tidak panas dalam gitu ya Jadi gak berminyak Gak enak gitu kan Jadi yang simple-simple aja sama Tahu goreng atau tempe goreng gak dipakein terigu Jadi tempenya ya digoreng aja Tempenya dibikin sejari-jari gitu Terus digoreng Aduh itu enak banget Aduh jadi pengen ya Kalo saya Sundanis Saya yang penting ada ikan asin Ada sambal lalab Selesai Udah Hidup deh tuh ya Serah deh mau yang lain apa gitu Kalo aku tuh gak susah loh ngurusin aku Ngurusin aku Ngurusin aku Ngurusin aku Ngurusin aku Ngurusin aku Makannya Kalo makanan manis itu apa yang paling Naswa itu harus ada Kalo saya kurma Kalo Naswa dia suka Cake Dia suka Puding Dia suka makanan manis Kalo saya kurma aja Udah cukup Atau bubur sum-sum Bubur sum-sum Apa ya? Ya bubur sum-sum Tapi biasa Atau bubur kacang hijau Saya itu Bubur ketan hitam juga boleh Pokoknya makanan Sunda Yang zaman dulu di pinggir jalan adalah Ya masa kecil saya itu ada Oh dia sukanya kelepon Oh kelepon Dia suka kelepon Terus kalo saya sukanya awug Awug non Dodongkal kalo kata orang Sunda Nanti browsing ya Dodongkal Dodongkal kalo kata orang Sunda Itu biasanya makanan kecil saya tuh Kelepon, Dodongkal, oke Itu buka puasa Saya tuh bukan tipe orang yang ritual Harus ada ini, ini, macem-macem Enggak Saya tuh pasti kalo nenek, tante saya gitu ya Mau apa? Apa aja lah yang lu gak repot masak gitu Gue suka bingung kalo lu gak ngomong gitu Jadi apa aja Tapi alhamdulillah sih kurma itu selalu ada Pasti ada tuh ya? Pasti Mau gak di bulan Ramadan juga Alhamdulillah kita membiasakan kurma selalu juga ada Itu juga gue liat ekopaternya kayak gitu juga dia Apalagi waktu jaman Covid kemarin Kurma sampe direndem-rendem Sampe gue bilang semuanya Gue bilang Ntar yang ada ya bukan sehat Malah penyakit loh Semuanya direndem-rendem Apapun direndem-rendem saking parnonya dia Kalo ngomongin tentang Apa yang paling dinantikan ya di Ramadan Saya sebetulnya lebih seneng Maaf Alhamdulillah sih beberapa waktu ini Beberapa tahun ini tuh Saya dikasih rejeki sama Allah tuh bisa Ramadan dan Idul Fitri di Mekah Ya berdua dengan Ashwa Jadi sesungguhnya yang paling kita rindukan tuh Mendengar azan Mendengarkan terawih disana Kan kalo terawih disana tuh satu malam satu jus ya Jadi kan pasti panjang gitu ya 23 rokaan Tapi karena kemarin Covid Jadi hanya 11 rokaan Hal-hal yang seperti itu tuh Suasana kebersamaan Suasana orang buka puasa Suasana orang kemudian menanti Buka puasa Atau di Arab itu kan kebalik ya Tidurnya itu bada duha Solat duha menuju ke arah duhur Karena kan panas Jadi nanti mulai duhur sampe subuh Sampai orang sahur Itu orang rame banget Hal itu sebetulnya yang membuat kita kangen Kalo di Ramadan sekarang itu Karena mungkin ibu saya udah ga ada Nenek saya udah ga ada Ayo saya Orang-orang tua saya udah ga pada ada semua Kekangenan kita itu adalah makan bersama Sesebunya Buka puasa Itu yang selalu saya berusaha untuk Tetap laksanakan Karena saya anak paling tua Jadi puasa pertama Buka pertama Terus kumpul Walaupun udah ga ada mama papa Udah ga ada nenek Jadi kumpul di rumah saya nih Itu gantian Nanti di rumah adik Jadi gantian Biasanya sih Saya atau ga adik saya yang kedua ya Karena itu kan yang dituakan lah Saya yang dituakan perempuan Adik saya yang dituakan laki-laki Adik saya yang kedua dan ketiga itu Ngintil aja Dia mengatur terserah teteh lah Cucu ini galak kan Langsung ikut aturan Engga-engga teteh mau ini disini gitu Lebaran pun kita selalu berusaha untuk bersama Tapi karena ini dua berturut Dua tahun berturut-turut ya Naya Kita Ramadan disana terus Sepuluh hari terakhir Itu just a magic moment Sepuluh hari terakhir di Mekah itu Tidak ada duanya Kalau tahun ini lagi akan lebaran dimana? Honestly pengennya di Mekah lagi Pengennya di Mekah lagi ya Tapi tiga kali berturut-turut ya Pengennya Yalah nak Mudah-mudahan pas disana Itu ya ketemu jodoh ya Pengennya Pernah gak disana gitu Maksudnya kita berdoa nih Ya kan Disana terlintas gak berdoa untuk jodoh gitu Apa karena lo takut jadinya lo gak doa deh Enggak kan Saya tuh jujur ya udah malu berdoa ya Allah Kasih saya jodoh gitu Honestly Kok malu? Apa ya Allah tuh udah kasih semua gitu Apa ya Allah kasih Saya mudah ngurus anak Alhamdulillah Allah Mudahkan Saya dikasih Rejeki Alhamdulillah Allah Mudahkan Saya dikasih hidup Allah Mudahkan Masa mau minta lagi Tapi kan seorang Kita setiap orang pasti ada hati yang Kita kepengen ada yang Ya ngedampingi Atau bisa Bisa bercerita Ya mungkin kita bisa terlihat kuat di mata orang-orang Sebagian orang Tapi ada dimana Sebenernya yang sesungguhnya kita adalah orang yang paling lemah Negeri Ya sebenernya itu Tapi Ada hati kecil Sampai Ya takut Meminta itu Apa enggak Menurutku Malu Saya tuh malu Tuhan tuh udah kasih semua buat saya gitu Jadi Ya Allah Dikasih ujian sendiri Sampai Ya Allah Minta Ya Allah Minta Ya sabar aja lah Gitu Ada pikiran gitu Ini juga sempat saya ngomongin sama ustaz saya Tadi kalo saya malu Minta sama Allah Allah udah kasih semua kecukupan buat saya Kemudahan buat saya Terus kalo saya malu Gak apa-apa kan Bukan berarti saya sombong Karena kan orang yang gak mau doa sama Tuhan Minta sama Tuhan Jangan sombongan lah gitu Ya gak apa-apa Katanya gitu Berarti kita udah nyerahin terserah Allah Mau kasihnya kapan gitu Sebetulnya yang Kalo Saya mau doa Gitu ya Doa itu saya tuh Cuman Sebenernya yang paling banyak saya doain tuh Yang maksudnya Saya panjatkan doa itu Cuman Entah ampun Dosa saya banyak Ya Allah Terima kasih Sudah ditutupi aid saya Terima kasih Allah Perlihatkan saya tuh di mata orang Bagus Gitu Pengennya tuh Tuhan Sayang saya terus Selamat dunia erat Gitu Jadi yang paling utama sebetulnya itu Mungkin karena saya sambah tua kali ya Ben ya Kok gue jadi nangis ya Ben Jadi Kan kita gak tuh juga ya Ben Kita kan pengennya selamat Bisa ketemu sama Tuhan Gitu kan Bisa ketemu Allah Bisa ketemu Rasulullah kan Buat saya tuh Itu yang hal yang paling utama gitu Jadi Beyond apapun Tentang suami kek Pasangan hidup kek Gitu Yang paling penting tuh Ya Allah ridho gitu Dengan apapun Dan Allah sayang sama saya Allah izinkan saya Bisa masuk surganya Allah Itu yang paling utama Menurut saya gitu Jadi Doa itu yang paling utama Dan Semoga Allah kumpulkan lagi saya Gak cuman berdua dengan anak saya di dunia Tapi bisa juga Mengumpul lagi sama ibu saya Sama bapak saya Sama nenek saya Sama anak saya nanti di surganya Allah gitu Itu yang lebih dominan Suksesnya seorang desi Ratna Sari itu ya Mau apapun dia Menjadi seorang penyanyi Seorang aktris Ataupun politikus sekarang ini ya Itu sudah pasti berhasil Dan Dia sudah menjadi seorang ibu untuk anaknya Tapi Pasti masih ada rasa kerinduan dan kangen Momen-momen Kalau seandainya sukses gue ini Masih orang tua gue masih komplit ya Ada gak momen itu? Ada Saya kalau Alhamdulillah tuaya Alhamdulillah Allah mudahkan Mama sama nenek saya Kan pengen Berjalanan Melakukan perjalanan Terus hafari itu ke Akso Jadi waktu itu Udah Sempet ke Akso Jadi pas selesai ke Masjidil Akso Perjalanan Nenek saya pulang itu Sebulan kemudian turun Turun-turun sampai anaknya meninggal Terus mama juga udah gitu Sampai detik itu saya suka bilang Ya Allah Papa itu Yang mengizinkan saya Jadi artis Belum merasakan Apapun yang Saya Miliki saat ini Yang diberikan Allah gitu ya Kemudahan Papa kan Pergi untuk haji udah ya Papa Saya bilang Ke Akso Belum Jalan-jalan Nikmatin keberhasilan saya Belum Karena kan Wah Papa tinggal Umur 20 ya Ketemu sama anak saya juga Belum Pulang ke Sukabumi itu pasti Kalau ada Nashua Belum ke Papa Katanya Papa Inan Itu kan Aku panggilnya Papa Inan Kayak kemarin nih Saya lagi kampanye juga Tapi saya datang ke mereka Saya bilang Kampanye lagi Sebelumnya kan ada semua Mereka yang doain Mereka kasih saya kekuatan sesulit apapun yang ada di hadapan saya Mereka kasih suport mental Karena buat saya itu yang paling utama Nah sekarang itu kan gak ada semua Jadi Satu satunya yang saya minta doa itu Adik saya Nah Doain mudah ya Sudah bisa Melewati ini semua apapun tantangannya Insya Allah Kalau ngomongin soal yang dirindukan Pasti keberadaan orang itu harus Tidak ada duanya lah Kita bisa jadi kuat Jadi seperti sekarang Tentu itu ada Doa mereka Ada Apa ya Pendidikan mereka gitu Kebaikan mereka Kebaikan mereka Yang Allah balas Melalui orang lain ke anak-anak Ya gitu Menurut saya itu yang utamanya Itu aja sih Kalau papa sih dulu Itu yang terkadang Mau kemana pun minta sana Pasti ah seandainya ini Pasti Ah bapak gua gak bisa ngerata Ya Seandainya bapak ini bapak gua gak bisa ngerata Seandainya Ketiga nya masih ada nih Yang disayang nih Ya Kemana yang ingin Seorang desirat Nasari bawa mereka Masjid Al-Aqso Masjid Al-Aqso Masjid Al-Aqso Karena itu tempat yang memang Dibilang Rasulullah tempat terbaik Yang harus kita datang di dunia itu Masjid Al-Aqso Masjid Al-Haram di Mekah Masjid Nabawi beliau Tempat tinggalnya beliau Ya oke Itu aja Kupingin ke sana Bawa mereka ke sana seandainya Ya Apa yang dilakukan seorang desirat Nasari Kalau lagi rindu sama orang tua Doa 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 khusus menyebut sama mereka Hmm Ada doa khusus memang untuk orang tua yang sudah meninggal Dan Guru agama saya bilang Wadam Wadam katu harus Didoakan secara konsisten Tidak berhenti Hanya karena kamu lelah Tidak berhenti Hanya karena kamu sibuk Dimanapun kapanpun harus tetap didoakan Kayaknya saya belum berbakti Walaupun tidak bisa ya Kita balas kebaikan mereka itu Dan perjuangan mereka itu Dengan apapun yang kita punya lah Gak bisa diukur gitu Terus saya bilang Kayaknya saya gak tau Saya nyakitin hatinya mereka gak Ya kan kalau orang tua Sakit hati sama anak Belum tentu ngomong kan gitu Jadi saya bilang Apa ya Ustadz Udah doain aja Doa pirul walidain Doa khusus Buat orang tua yang sudah meninggal Mungkin kalau orang yang masih ada Orang tuanya gak Gak akan merasain ya Mungkin kalau kita kan Udah gak ada ibunya Gak ada bapaknya Jadi kadang kalau ada Satu masalah atau problem Mau kemana ya Ceritanya Mau kemana ya ceritanya Gitu ya Terus apalagi Ketika kita sampaikan cerita itu Ke satu orang ternyata malah Kemana-mana Jadinya Sebenarnya yang saya jaga itu Tapi alhamdulillah Mungkin karena anak saya sudah besar Jadi Allah berikan Halnya yang pas ini gak ada Ya anak saya sudah mulai bisa mendengarkan curhat-curhat saya Jadi paling biasanya dia Jadi ya Ya Tuhan kirim pada anak ya Ya Akhirnya anak bisa menjadikan tempat Bukan hanya kita menyenangkan anak Tapi anak akhirnya bisa Menenangkan 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 hati juga Itu paling penting loh Berbicara tentang Langkah karir seorang desir Masa hari itu sudah pasti Semuanya Kagum Semuanya senang dengan semua ceritanya Apa yang belum tercapai Sampai hari ini ya Dalam perjalanan karir yang belum tercapai Kuliah selesai Belum Kuliah S3 saya belum selesai Ya udah lah santai aja S3 Harus diselesaikan Kemarin dosen-dosen saya tuh Profesor-profesornya bilang Des Tahun ini harus selesai ya Saya tahu kamu sibuk Kan ini Kepecah Pikiran untuk mengurusin partai Untuk mengurusin kampanye segala macam Tapi bisa kok Selesaikan ya Ya insya Allah Jadi insya Allah target saya tahun ini harus selesai Ambil apa teh? Psikologi Psikologi Tapi tentang perempuan politik dan leadership Women leadership Yang di S3 nya nih Tuh Bayangin gak Udah psikologi Jadi mau ketemu desain rasanya hati-hati loh ya Dia dari gesture aja tuh dia udah bisa pasti baca Oh iya loh Astagfirullah Psikologi tuh Mahal loh Itu mahal loh Kalo target teteh buat Nazwa tuh ada gak? Saya gak punya target bahwa kamu harus begini kamu harus begitu Target saya cuma satu Yang penting kamu harus jadi anak sholat Yang penting jangan pernah tinggal sholat Karena itu adalah satu hal yang akan ditanya pertama kali ketika kamu nanti dia mau fisak gitu Jadi dasar agama yang menjadi target utama saya Kalo dasar urusan dunia Urusan sosialnya Saya bebaskan Yang penting kalo dia cari pasangan hidup harusnya satu agama Satu visi misi dalam beribadah Karena kalo satu agama tapi tidak satu visi misi dalam penerapan ibadahnya Tata cara beribadahnya repot juga Keputusan dia mau sekolah ngambil jurusan apa Mau kerja dimana Mau bagaimana dia mau tinggal dimana Dia mau ingin berjodoh Jodoh itu kan juga pilihannya dia Gak bisa saya paksakan Saya cuma bisa berdoa ya Allah Berikan yang terbaik Yang menyayanginya Yang mendekatkan diri kepada Allah Dunia akhirat selamat gitu Paling saya cuma bisa berdoa gitu Dia sih selalu bilang Bun boleh gak kalo bukan orang Indonesia Terus saya langsung bilang Ya kan kamu tau aturan Ya sujud kan Terus satu lagi Dulu ayah saya juga pernah berpesan Dan saya sampaikan sama Naswa Dia sujud itu bukan karena mau menikah denganmu Tapi karena dia yakin dengan pilihan sujudnya Tapi jujur nih Jujur ya jawab jujur Seandainya suatu saat nanti Naswa itu bawa seseorang ya Apakah yang akan dilakukan mamanya? Cemburu? Liatin dulu? Atau gimana? Pertanyaan pertama saya akan ajak dia sholat suruh jadi imam Dan pada saat sholat maghrib ya Karena pasti kedengeran Kalau dia ngajinya bener Baru nanya urusan yang lain Tahap satu itu dulu ya Itu Naswa ya Jadi harus Naswa dari Jawa cuma ngendang sip gitu ya Karena keinginan Bundanya justru gak muluk-muluk kan? Enggak lah Anak punya bawa rejeki sendiri menurut saya Allah pasti kasih rejeki kita mau bilang Kawin sama orang yang kaya raya ya nak Gak pernah tau kalau Tuhan ambil hartanya Dia gak jadi siapa-siapa juga Jadi ya sudah kita titipkan aja sama Allah Jadi yang terbaik Selamat dunia akhirat Dikasih kekayaan yang banyak juga itu dijadikan sebagai sarana Untuk dia beribadah dan berbagi kepada orang lain yang membutuhkan Gue rasa kalau hidup bertetangga 30 orang kaya begini Hidup gue gak damai ya Masya Allah Amin Hidup gue seneng ya kayaknya Kalau yang kaya gini ya Kalau yang gak Yang satu ngasut Yang satu ini ya Wah Astagfirullah Seandainya lagi Tiba-tiba Nazwa menikah nih Ya kan Gak mungkin ibunya gak ngeraung-neraung dong Terus tiba-tiba Nazwa akhirnya gini Bun aku harus ikut dia Tinggal sama dia gitu Saya pernah ngomong sama Nazwa Nah besok-besok kalau udah nikah bilangin sama suaminya Pertanyaan berikutnya dari bunda Eh lu kalau mau tinggal gak boleh jauh-jauh dari gue ya Terus dia bilang Kamu tanya itu dulu Kalau dia gak setuju Jangan deh Pernah kita bercana-bercana ngomong kayak gitu Terus akhirnya Nazwa bilang Tapi kan kalau misalnya Nazwa harus pergi Jauh Misalnya lu beda negara Udah bun bun ikut aja sama Nazwa Mana pun Nazwa pergi Gembolan Kali kita ikut kemana-mana Aku bilang I have my own life too Terus dia enggak Kalau bunda memang masih sendiri Ya udah ikut aja Dia tanya Ya berarti kan harus cari suami Yang memang bisa menerima Ada saya Tapi kan saya juga gak bisa lah Dia juga masih punya Ada kagok lah gitu kan Kalau ada mertua gitu Di satu rumah Jadi menurut saya Paling tidak satu kompleks lah Atau gak satu Gak bisa jauh-jauh dia Gitu Karena kan saya juga tambah tua Saya bilang Nak Kalau tambah tua itu kan pasti Ya itulah Semua juga kita tahu kan Orang tua kita tuh Kalau tambah tua pasti ke dokter Dua minggu sekali Walaupun cuma check up Ada ini lah Itu udah kayak baby lagi kan Walaupun saya bilang Saya selalu berdoa Ya Allah Kalau suatu saat saya Dipanjangkan umur saya Ada anak saya juga punya keluarga Jangan nyusahin deh Gitu Maksudnya saya juga gak mau kan Jadi lepul Apa namanya Beban buat anak Itu yang gue bilang Kalau ngomong di serna-sari mah Itu semuanya isinya daging ya Tapi Sebelum kita closing ya Aku ada sesuatu Apa itu? Ada sesuatu dalam box ini Boleh silahkan dibuka Oke Terus Jika ada ceritanya Boleh diceritakan Baik itu lucu Sedih Atau apapun itu Oke Bismillahirrahmanirrahim Ini gak mengegetkan Enggak dong Amalya Rahali Amalya Rahali Amalya Rahali Amalya Rahali Sebetul vague Dan Jadi teman Bersahabat aldo Jadi teman aja Jadi teman Aa Sand Sama-sama galak Tapi kayaknya Lebih Gila Gila Tak Keras kepala Dan diabat Lebih Terus Sampe sekarang itu Lalu yaudah masih, ini waktu terlama saya tidak ketemu dengan dia, kita hanya ngomong via WA, kita punya WA Group, nggak ketemu, jadi ada 9 orang disitu yang kalau ketemu pengajian saya kenal dari kampanye dari kemarin 25 hari, jadi saya selalu skip A'lin. Ah lu tuh paling susah banget ya Des, dia ini termasuk yang terbuka, kita memiliki hubungan keterbukaan kalau ngomong itu to the point. Misalnya, ya kalau punya pacar misalnya saya ada yang deket, makanya kan kalau tiba-tiba ada apa di Instagram, itu langsung... Ya kamu nggak cerita sama gue? Gitu kan, terus gue bilang, ya makanya gue nggak cerita, berarti kakak bener. Oh oke gitu, terus habis gitu temen curhat lah, temen curhat untuk urusan hubungan, pertemanan dengan laki-laki. Tapi unik lah sama dia ini. Tapi yang pasti teh, makasih banget ya. Sama-sama. Ini di ramadhan ini, sempetin datang kesini, thank you banget. Pokoknya ini salah satu senior aku yang tak berjarak, ya jadi... Tua ya? Ya lah emang iya dong, jangan gue nonton, lu masih pakai baju putih abu-abu ya, di blok M ya. Itu nonton loh. Itu sampai ya nggak nyangka bisa sedekat ini sebaik ini. Karena ya itu yang aku bilang, apa yang membuat seorang Desire Ngesari ini berhasil ya karena rendah hatiannya dia. Dan dia tidak melihat siapapun yang di depan dia, intinya adalah ya dia bertemu dan dia lakukan yang terbaik buat semua orang, ya dia nggak berpikir untuk orang itu harus berbalas baik buat dia gitu. Dan satu lagi kesuksesan dari seorang Desire Ngesari adalah dia selalu bersyukur. Amin, amin, amin. Dan saya ucapkan terima kasih juga karena Ruben dan keluarganya, dikadiknya selalu men-support kegiatan anak-anak. Terutama anak saya tuh. Jadi kalau apa-apa, ini ada sponsorship boleh nggak sih om? Hajar, hajar. Jadi so, ini juga orang yang baik. Amin. Berbagi itu kan dalam keadaan luas, itu mah biasa. Tapi pada saat kita diberi ujian oleh Allah, oleh Tuhan, lalu kemudian kita masih mau berbagi, itulah yang dilihat oleh Allah. Yes. Itu yang terpenting. So, bravo untuk dirimu juga. Yes, amin. Terima kasih banyak teh. Sukses terus ya. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk semuanya ya. Bye. selamat menj liatma apel. Terima kasih.